Pagi ini saya bersama teman-teman atleta maupun juga dari tokoh-tokoh agama lainnya akan menjalankan silah kurahmi ke Bapak Balikota di Bogor tapi juga kepada tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Jadi mari mengikuti perjalanan kami doakan agar perjalanan ini menjadi perjalanan persaudaraan. Tuhan memberkati. Mengadakan perjalanan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri untuk pertama ikut bergembira bersama saudara-saudari kita yang beragam Islam khususnya. Dan kalau kita bersaudarakan bagus juga pada saat saudara kita merayakan satu pesta ya kita ikut serta di dalamnya, ikut bergembira bersama. Sekarang kami tiba di depan rumahnya Bapak Balikota, rumah pribadi kami akan masuk. Ya sekarang saya dengan Bapak Balikota, dengan pakil wali kota, mau mengunjungi apa? Ini KWT. Oh ada kambing juga ini. Nah ini ya, ini yang ingin saya tunjukkan. Ini KWI. Ini UDA. Ya udah. Apa kabar? UDA. Lalu ini Mas ini dari Jawa kah? Mas Jawa. Maksudnya ini tidak berbau. Jadi segini baunya itu jauh di bawah domba-domba umumnya. Karena pakannya spesial. Dan dagingnya itu lebih empuk dan tidak berbau. Di dalam perjumpaan di rumah Bapak Balikota, saya merasakan ya suatu perjumpaan bersaudara. Nah ini sebenarnya dari sudut inilah tujuan perjalanan kunjungan pada hari raya Dufitri ini tercapai. Sekarang kita ada di Pesantren Alphala. Kita akan masuk bertemu dengan IAI Adus. Sudah beberapa kali kami tetap menuju. Mari kita masuk. Hari ini Bapak Kiai saya mau ucapkan selamat hari raya. Hidul Fitri atas nama Kesukupan Bogor. Dan juga teman-teman dari Kristen, dari Kempucu juga. Jadi maaf. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita selalu bersama. Untuk menjaga Indonesia NKRI. NKRI. Iya, di tingkat lokal lah. Jadi kami berdua, dan Bapak Ibu Pendeta juga, kami mau ucapkan dari Bogor, kita maju sebagai Indonesia. Indonesia maju. Perjalanan ini juga bagian dari langkah besar kita bersama pemerintah untuk membangun toleransi. Orang mengatakan kan kita boleh berpikir luas ya, tapi bertindak lokal. Tadi berpikir global, tapi bertindak lokal. Nah, di Kempucu ini ya kita wujudkan dengan wujudan-wujudan seperti ini. Sebagai pakaian dari tindakan lokal kita untuk memperkuat persaudaraan. Terima kasih. Oh, dihajar. Dhajar, kita makan ketupat lebaran ini. Ketupat, lebaran, apa lagi nih? Tidak ada rentang, ada sayur godok, disitu ada opor ayam. Dan biasanya disini paling enak itu semua kambingnya. Inilah dia. Jadi merayakan Idul Fitri, lebaran khusus dengan makan serikat. Makan tempat seluruh kambing, rendah dan sambal api. Joss. Oh, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Siang berbagi. Siang berbagi. Bisa bahasa Arab, nanti. Sekarang kita menuju ke rumahnya Pak Haji Zainal Dia adalah Ketua Mas Yulia Sekarang kami tiba di rumah kediaman Pak Haji Zainal Seperti tadi saya katakan dia Ketua Mas Yulia Karena Ketua Linda Kajama Pak Haji Zainal biasanya juga Kami menjumpai kita bersama di kegiatan pada sosial Kami dari kalangan toko-toko Islam para Kiai Sangat berbangga dengan adanya inisiatif dari Bapak Usku Setiap Hari Raya itu keliling ke toko-toko Ke pesantren-pesantren itu Itu mereka ke saya menyampaikan Masya Allah suatu kebahagiaan gitu Ya makanya kami isapkan terima kasih Perjalanan ini juga merefleksikan Apa arti sebuah kerja yang bercorok sinodal Artinya juga dari kerja yang melakukan perjalanan Menjalankan misi Misi itu memang berasal dari panggilan Bahwa kita diutus ke tenaga dunia Diutus untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita Yang juga berjuang bersama di dunia ini Walaupun hal lain juga ialah bahwa Saya merasakan Kalau saudara kita yang hidup bersama kita Merayakan pesta mereka Ya bagus juga kita terlibat dalam pesta itu Itulah menurut saya hidup dalam keluarga besar umat Allah Merayakan pesta Makan ketupat yang menjadi kekerasan di hari lebaran Dan ini merupakan Dekasan yang Kami memenuntuk berjalanan Tuhan memberkati kita semua Dan kita semua berusaha untuk membangun Negara kita untuk negara Indonesia yang maju Dan umatnya Umat yang beriman berbeda Bersatu dalam semangat bersaudara Baik! 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 Terima kasih.